Kembali bersama kami di Top News, Bersawacana duet Anies Baswedan, Basuki Cahayapurnama alias Ahok mencuat jelang Pilgub Jakarta 2024. Benarkah kedua mantan gubernur DKI Jakarta ini sulit berduet dan lebih cocok untuk berduel? Apa alasannya? Inilah Top Review. Bersawacana duet Anies Baswedan, Basuki Cahayapurnama alias Ahok mencuat jelang pembelian gubernur daerah khusus Jakarta 27 November mendatang. Anies Ahok sendiri sama-sama pernah menjadi gubernur DKI Jakarta. Keduanya tercatat berduel di Pilkada 2017 lalu. Kala itu, Anies mampu memenangkan pertarungan dari Ahok yang merupakan calon ikamben. Anies yang merupakan Capres 2024 dari Koalisi Perubahan adalah salah satu bakal calon gubernur daerah khusus Jakarta terkuat dari Partai Nasdem selain Ahmad Syahroni dan Wipi Andrino. Sedangkan Ahok yang merupakan kader PDI Perjuangan namanya masuk bersama sejumlah kader internal PDIP lainnya. Seperti Tririsma Harini, Jenderal Purnawirawan Andika Berkasa, Parsetio Edi Marsudi, Basuki Hadi Mulyono hingga Aswar Anas. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengatakan, partainya masih menyaring dan mencermati nama-nama tokoh yang akan diusung di Pilkub Jakarta 2024. Hasto tak memungkiri ada nama Ahok dan Anies yang diusulkan. Di Pilkada, kami sudah mulai dengan para kepala daerah dari PDI Perjuangan yang berprestasi. Hari ini setidaknya sudah ada 70 surat tugas yang dikeluarkan, sedangkan rekomendasi yang nanti akan dikeluarkan oleh Ibu Ketua Umum, Ibu Megawati Soekarno Putri. Terkait dengan daerah-daerah strategis seperti Jakarta, kemudian Sumatera Utara, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan berbagai provinsi lainnya, tentu memerlukan pencermatan. PDI Perjuangan membuka seluruh anak bangsa yang punya komitmen di dalam membangun masa depan Indonesia dengan menjadi kepala daerah. Semua akan dipersiapkan melalui sekolah. Jurubijara PKS, Muhammad Iqbal menyatakan nama Anies memang masuk dalam radar bursa calon gubernur daerah khusus Jakarta dari PKS bersama kader internal seperti Mardani Alisera, Hidayat Nur Wahid, dan Sohibul Iban. Namun, PKS sama sekali tidak tertarik untuk menduetkan Anies dengan Ahok dengan sejumlah pertimbangan. Salah satunya terbentur dengan Aturan Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Tentang Pembelihan Gubernur Bupati Wali Kota bahwa seseorang yang pernah menjabat sebagai gubernur, maka tidak bisa mencolokkan diri ke jabatan di bawahnya. Saya kira tidak mungkin ya, dari segi aturan pun juga dari segi ideologis ya, karena bahwa ini pernah mendapat masalah dengan ilama, dengan tokoh di BKI Jakarta. Di mana itu adalah sirati dan gratis kami. Jadi, secara tegas saya katakan wacana ini tidak pernah kami bahas, tidak pernah kami diskusikan, tidak pernah ada yang melontarkan. Jadi, karena apa? Karena dari segi aturan saja juga sudah tidak mungkin, dan juga dari segi basis keumat PKS mungkin sangat sulit untuk menerima maka tidak mungkin. Tapi yang jelas bagi kami, Mas Anies ini adalah aset bangsa. Tidak saja dia harus berkibar, dia harus tetap berlayar ya. Tapi kami juga menginginkan agar kader kami ini juga diberi kesempatan. Jadi nanti kita lihat jalan tengahnya, apakah, apa namanya, Mas Anies ini, itu saja kita sangat mendukung jika beliau ingin tetap maju di Jakarta. Dan kami berharap kalau wakilnya itu dari kader PKS. Sulitnya Anies dan Ahok berduet di Pilgub Jakarta 2024 juga disampaikan Direktur Eksekutif Carta Politika, Yunarto Wijaya. Menurut Yunarto, Anies dan Ahok lebih cocok berduel daripada berduel. Hal senada juga diprediksi Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi. Baginya, wacana Anies dan Ahok tak perlu dipaksakan. Apalagi peluang menang tipis apabila keduanya disandingkan. Saya ingin sekali melihat pertarungan ulang Anies dengan Ahok, tanpa isu Sarah. Karena disitulah kemudian publik bisa secara objektif menilai. Masing-masing punya portfolio nih. Ahok punya legacy, Anies punya legacy. Ahok punya kerja, Anies punya kerja. Bagaimana kita ingin menyatukan seorang Anies dan Ahok? Pertanyaan saya, emangnya ada yang mau jadi wakil? Dan apakah etis dan pantas seseorang yang sudah pernah jadi gubernur kemudian nyalon lagi menjadi wakil gubernur? Yang dalam sistem presidensial dan terjemahannya dalam posisi kepala daerah, itu hanya menjadi bahan serep juga. Buat saya, seharusnya orang ketika sudah jadi gubernur, tidak boleh lagi. Tidak pantas lah, bukan tidak boleh. Untuk kemudian maju menjadi wakil gubernur hanya karena ingin dapat kekuasaan. Realistiknya agak sulit ya, karena bagaimanapun keduanya adalah mantan gubernur. Jadi kita tidak tahu siapa yang ikhlas menjadi wakil gubernur ini ya. Lalu misalnya keduanya diduetkan. Kemudian yang kedua, yang menurut saya penting juga, basis akar rumputnya itu bertolak belakang. Antara Ahok dengan Anies Baswedan. Jadi jangan-jangan yang terjadi itu justru senyawanya negatif. Jadi akar rumput pendukung Ahok menolak, kalau misalnya Ahok berpasangan dengan Anies, demikian juga dengan Anies. Tidak akan memilih pasangan ini kalau misalnya Anies berduet dengan Ahok. Jadi saya melihat kemungkinan Ahok dan Anies berduet itu lebih kecil. Jadi kemungkinan bukan duet, tapi duel. Lalu, bagaimana dengan respon Anies terhadap wacana duet Anies Ahok di Pilgub Jakarta 2024? Capres 2024 itu menegaskan masih belum memutuskan untuk maju sebagai bakal calon gubernur daerah khusus Jakarta. Termasuk memikirkan dengan siapa ia akan berpasangan nantinya. Sejauh ini, Ahok sendiri belum memberikan tanggapan terkait wacana duet Anies. Namun, bagi Capres 2024 Genjar Pranowo, duet Anies Ahok di Pilgub Jakarta 2024 memang sekedar wacana belakang. Dalam politik, tidak ada sesuatu yang tak mungkin. Tapi, jika wacana duet Anies Ahok saja sudah terbentur aturan, apakah duet ini hanya sekedar berujung menjadi gimmick politik jelang pilkada serentap 2024? Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang!